Habis ini bakal memasukkan kalian yang sangat spesial kali dengan kalian yang super spesial juga Siapa lagi kalau enggak gubernur jawabannya Bapak Haji Ganjar Matowo, SHNIP Saya fakultas kuliahnya di Fakultas Hukum jadi agak cahit tandanan Nah yang kulondanan itu anak-anak teknik dan dulu kalau orang kuliah di Fakultas Hukum itu juara satu itu pasti mahasiswa paling pinter saat dunia eh nggak percaya dan cari pacar lu eh gampang percaya diri tapi wajahmu jomblo dulu kata senior-senior yang sudah lulus dari teknik itu awal-awal UGM itu katanya kalau ngelamar tuh mau cari istri itu kalau ngelamar itu kalau jangan cowok ya itu pakai kartu mahasiswa non sewu saya fakultas teknik langsung gitu saya fakultas hukum masa depannya suram nggak iya itu katanya tuh teknik mau tanya apa mas? iya pak berarti itu salah satu alasan pak gengar menempatkan putra negeringan di teknik biar gampang pakai KTM gitu pak baham gua enggak yang dari luar Jogja angkat tangan banyak pak nih pak dari luar Jogja? dari mana mbak? nah langsung tanya yang ini yuk kamu tuh loh ya wuhh dari Malaysia dari Malaysia luar biasa mana lagi yang dari luar ini? dari mana mbak? kota Iwan wuhh jauh-jauh ya pak? bantul jauh pak itu pak wajuh itu tiap hari pak memangnya bantul Jogja coret ya oke ini yang dari luar Jogja karena saya gubernur Jawa Tengah boleh dong saya tanya yang dari Jawa Tengah mana? Jawa Tengah oh banyak juga ternyata Sumatera oh ini ebat-ebat inilah yang tadi pada saat saya mau kesini saya harus stop dulu untuk makan sotonya pak soleh sambil diminta untuk membuka acara karena teman-temanmu sekarang lagi kuliah kerjanya tadi dieng untuk ngelola sampah maka saya diminta untuk membuat B di sana ini loh ini friend saya kasih tau anda ya pengguna punya berpikiran kalau negara ini maju maka politiknya harus berdaulat ekonominya mesti berdikari dan kita harus punya kepribadian dalam kebudayaan Pak Ganjar ngapain hari ini pakai surjan, pakai belangkon karena setiap hari Kamis di Jawa Tengah pakai baju seperti ini saya wajibkan di Pemprov agar kita tau betapa hebatnya karya ini ini sarung kalau pakai jari kan gini nanti jalan saya ini sarung dan mereka membuat desain yang bermacam-macam ada yang tau gak corak ini corak apa ini? coba yang tau ngacung mahasiswa lama boleh deh kalau ada yang tau katanya senang sama kebudayaan sendiri oke saya kasih yang lain pasti kamu tau ini bahasanya apa? hah? tau cinta bahasa aslinya dong oh 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 tau sarangnya nah ini corak batik apa? sarangnya saya kasih dua penanya yang mau nanya oke kamu berdiri salah satunya harus ewek dong ini cowoknya sudah cewek-cewek cewek-cewek cewek yang di belakang ayo setara demokratis berdiri eh kamu sini oke dua aja yang lain tanya nanti DM ke IG saya Assalamualaikum Pak Ganjar Assalamualaikum nama saya Adi Arashid Adi Arashid dik kamu SMA mana dik? SMA Negeri 1 Magetan Jawa Timur oh Magetan itu Jawa Timur saya kira Jawa Tengah udah pindah ya kamu sebelah timurnya Gunung Lawu ya perbatasan sama Karanganyar oh ya di Nombangu jangan gitu itu tempat kelahiranku oh iya apa pertanyaannya dik? pertanyaan saya ini agak melenceng mungkin bisa disatukan jadi di 2024 di 2045 nanti kan kita yang ada disini semua kan sebagai pemimpin lah istilahnya nah dalam menjadi pemimpin Pak Ganjar pasti sudah berpengalaman jauh banget besar banget nah pasti banyak sekali menerima kritik saran dari masyarakat dengan bentuk apapun yang baik ya ada yang nyelekit mungkin dan sebagainya nyelekit jelai gak punya perasaan sakitnya disini nah bagaimana Bapak menanggapi tanggapan berbagai tanggapan masyarakat dan bagaimana jika kita menjadi seorang pemimpin kemudian ya sebagai manusia biasa melakukan kesalahan yang bisa dibilang fatal dan kita itu mendapat hilang respect dari masyarakat nah bagaimana langkah kita untuk menyikapi hal tersebut oke cita-citamu jadi apa di cita-cita saya jadi kepala daerah kalau SMA saat Mos kemarin Mos saat SMA kita menjadi kepala PU oh kepala PU jangan korupsi loh kita pesenin ini akan membangun kayak Bapak Suki tapi jangan korupsi setuju ya setuju Pak terus sekarang setelah Mos selesai sekarang cita-citanya ganti gak kayaknya agak tinggi lagi oke belum tercapai udah ganti ya gak apa-apa dinamis Bung gak apa-apa apa di Menteri PUPR Menteri PUPR eh Menteri itu gak bisa dicita-citakan Menteri tergantung Sopo Presiden amin iya Pak Basuki tidak akan bisa jadi Menteri kalau gak ditunjuk Pak Jokowi Pak Jokowi besok ganti ya adi aja nasibmu gak mungkin orang belum lulus oke di bagaimana menghadapi seperti itu biasa saja pertama manusia itu tempatnya salah setuju ayo ketika terjadi banjir di tiga provinsi besar gak usah saya sebutin ada di youtube terus kemudian para gubernurnya diwawancarai kayaknya sih tiga gubernur ini lumayan lah diketahui publik aku mau ngomong terkenal gak enak bagaimana tempat saudara bisa banjir terus kami sudah lakukan ini lakukan itu sebentar lagi beres kita semua sudah menyiapkan konsep ini bla 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 oke gubernur kedua kita tanyain lagi gimana oh kami perencanaannya dari awal memang ini cuacanya luar biasa sehingga apa apa nyalain cuaca nyalain cuaca gitu saya belajar jurus dari pertanyaanmu itu meskipun pertanyaannya datangnya sekarang ya tapi saya sudah tahu lebih dulu kayak dukun aja karena kemudian di tv saya sampaikan begini yang pertama untuk di Jawa Tengah yang salah adalah gubernurnya saya minta maaf duer speechless lahusnya lo maksudnya apa jadi Pak Ganjar ngaku salah iya saya salah semua sudah bekerja dengan baik semua effortnya sudah dikeluarkan tapi masih banjir maka saya yang salah dan saya bertanggung jawab gitu tenang tenang wong ini cuma jawaban wuh gak usah biasa cerita ini tapi saya sampaikan sama hostnya apakah saudara tertarik untuk tahu 7 tahun yang lalu saya mengerjakan apa dan bagaimana dinamikanya kalau iya saya ceritakan kalau gak silahkan bully saya asik jentel dong perwira lulusan gajah madab bro ternyata bangsa kita memaafkan kalau pemimpinnya jentel tapi kadang-kadang jaim merasa dirinya hebat Pak Ganjar hebat enggak nasib wajah disini coba kamu yang jadi saya mungkin kamu jauh lebih hebat dibanding saya itu aja jadi ada filosofi orang berkomunikasi bagaimana kesantunan itu ada teman-teman tahu gak dari awal tadi saya sampaikan jangan lupakan orang tuamu ya pintalah restu ya itulah budi pekerti yang akan anda dapatkan ada gak yang orang tuanya ngajari anak bu anaknya jelek eh kamu besok maling ya ada eh besok kalau kamu ke mutu dosenya bilang an eh gak jadi gak boleh kan as eh gak boleh gak boleh harusnya as assalamualaikum gitu kan jadi maksud saya pasti gak ada orang tua itu ketemu orang tua permisi wah anak sekarang eh pak dosen anda bego gak usah bohong gak usah apa namanya sok jago ini anak meskipun dosen kita kadang-kadang kayak gitu tapi tetap kita hormati dulu saya kalau melihat dosen kayak gitu juga dosen berlagu amat sih gitu tapi hari ini gara-gara dia mungkin saya berdiri disini mungkin kalau tidak ada saya gak pernah diundang kesini besok hari sabtu kita ketemu lagi loh di lapangan pancasila ya saya ketemu lagi pas pembukaan saya tidak bisa oke di ya jadi jangan kecil hati kalau kritikannya itu benar terbuka kita minta maaf anda betul kalau perlu dipanggil dan saya sudah memanggil dua anak yang hebat membuat kreasi membuat inovasi dua-duanya lulusan Manchester bukan karena saya penggemar MU udah menang belum ya MU deh kadang-kadang eh menguji sebuah loyalitas itu adalah mendukung MU meskipun kalah sedih robek-robek tapi loyal ada pendukung MU oke nasibmu sama kayak aku dibully terus bro dibully mas ganjar jagomu kalah tapi tetap merah oh kayak itu merah oh ya oke 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 itu bro jadi jangan kecil hati ya minta maaf kalau dia bagus terus kita undang dua lulusan Manchester itu sekarang membantu saya di Pemprov dia membuat aplikasi dia membuat drone dia membuat sistem dan dibagi sudah menyampaikan Pak Ganjar aplikasinya kita uji coba minggu depan wow saya gak kenal saya ketemunya di Medsos kemudian saya podcast maka anda mesti subscribe youtube saya sudah 1 juta lebih bro subscriber ku kamu tau kan berarti aku punya golden sehat sehat pak ya alhamdulillah namanya siapa virji pak virji i gak pake n pak virji lah iya iya kamu sekolah dimana SMA saya SMA nya dari Gonzaga pak Jakarta Gonzaga Jakarta kenapa gak sekolah di Jakarta UGM lebih keren pak kamu seneng banget loh kamu sekolah di universitas yang keren pake batik pake sepatu fantovel kayak pembantu dekan virji pertanyaanmu apa kamu fakultas apa aku dari teknik elektro ini apa namanya fakultas yang dulu saya impikan tapi saya tidak pernah mendaftar eh bro kamu fakultas apa jurusan apa teriakan aja oh sipil loh pantas pengen paklah dinas PU virji pertanyaannya gini pak kan saya jurusannya teknik elektro dia pak yang dimana orang-orang stigmanya pasti bilang ini jurusannya cowok oke nah sedangkan saya sekarang berdiri disini tadi jadi salah satu perempuan yang berdiri buat bertanya oke saya punya mimpi besar di jurusan ini tadi juga banyak kan yang bakal berhubungan sama elektro tapi pada kenyataannya pekerjaan yang tersedia lapangan pekerjaan yang tersedia semuanya pasti cari laki-laki pak ah siapa dan kalaupun misalkan di peraturan yang gak ada musik laki-laki atau perempuan ujung-ujungnya pasti yang diterima laki-laki dengan alasan ini perempuan sudah usia menikah nih gak bisa diambil nah bagaimana sih cara kami para perempuan-perempuan yang ada disini supaya bisa menjadi insinyur yang hebat kamu lihat kamu lihat virji yang tepuk tangan bukan hanya perempuan yang laki-laki juga bertepuk tangan artinya mereka support kamu betul dia supporting you saya kuliah pasca sarjana politik di UI di UI waktu itu saya masih DPR karena orang tua saya sebenarnya gak mampu biaya saya kuliah saya satu juga gak mampu dia tapi orang tua saya orang hebat bapak saya polisi pensiun pangkatnya tidak tinggi jadi kami hidup dalam tidak cukup lah ibu saya pekerja yang tangguh karena dia mengerjakan semuanya dan tidak dibayar saya bela ibu saya ibu saya gak kerja pak ibu rumah tangga no ibu rumah tangga itulah pekerjaan paling hebat di dunia jangan salah suatu ketika saya tertarik pada dua mata kuliah yang saya pilih sendiri yang satu woman in politics yang kedua gender mainstreaming dari situ ternyata memang perlu ada gerakan dimanapun maka di parlemen didorong mesti ada minimum 20% perempuan bisa masuk di parlemen meskipun tidak terlalu banyak orang tahu apa mana angka 20 kenapa tidak 50 dan seterusnya kalau gak sekolah itu gak pernah belajar buku maka dia tidak akan bisa itu ilmu pengetahuan kesadaran itulah yang membangun kemudian saya waktu itu menjadi ketua pansus undang-undang partai politik dan saya fight ketemu dengan orang-orang setelah saya belajar dan mendapatkan insight lebih banyak tentang persamaan gender dan banyak orang tidak tahu gender itu seolah-olah perempuan gender adalah perempuan salah gender itu jenis kelamin jadi laki-laki perempuan sami mawon tapi bukan Laura loh ya gitu tahu Laura tahu gak pinter loh itu lanang orang itu orang jadi nah perjuangannya harus ada bagaimana dengan seperti itu sekarang ada komisi perempuan bisa disampaikan ini hak asasi hak apa yang kemudian mesti dilakukan sekarang sekarang Virji profesi itu begitu banyaknya dan kamu punya opsi yang banyak choice-mu banyak kamu tahu gak sekarang saya wawancara anak-anak muda yang sekolah di apa berguruan tinggi hebat seluruh dunia bahkan termasuk penerima biasiswa LPDP kalau saya tanya kamu mau kerja di mana saya pengen kerja di perusahaan itu tapi 3 tahun aja pak loh kenapa begitu gak saya gak mau diikat pak habis itu saya mau pindah saya mau kesana saya mau kesini itulah shifting paradigm hari ini yang terjadi pada anak muda kamu jangan kecil hati jangan pernah kecil hati kalau kita masih bertemu suatu ketika kalau kamu ditolak seperti itu kontak saya baik pak oh iya jadi perjuangannya masih panjang perjuangan kelompok perempuan itu seperti orang bertepuk tangan ayo kita tepuk tangan ada bunyinya sekarang kamu tepuk jari ada bunyinya ada bunyinya tidak coba kamu tepuk dengan 2 jari ada bunyinya naik dikit ya karena bergerak dari 1 ke 2 coba 3 jari makin keras coba 4 jari coba 5 jari itulah progres sebuah perjuangan disitulah dari 2 mata kuliah itu saya dipahamkan kenapa harus ada tindakan afirmasi alias affirmative action sehingga kalau 2 skor kepala dinas Jawa Tengah berlomba 1 perempuan 1 laki-laki skornya sama saya pilih perempuan karena biasanya perempuan itu kalau disuap gak mau otak korupsinya juga gak terlalu maka saya bilang jangan korupsi jaga integritas siapa itu ditekan kayak apapun paling banter senjatanya satu nangis tapi selebihnya dia tidak bergeming dari tempah wah ini hebat kamu bisa hebat dan kamu bisa kerja untuk apapun even kamu jadi presiden amin pak tepuk tangan untuk semuanya saya harus pamit teman-teman belajar yang rajin sekali lagi minta restu orang tua pesan saya cintai bangsa dan negaramu aku punya hadiah buat kalian berdua buku apa handphone ini sampai 4 kali pilihannya nanti eh 3 kali buku apa handphone tiktok tiktok saya buku pak handphone saya masih bisa buku 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 apa sepeda sepeda pak buku oke sepeda sepeda kamu tadi apa ya buku tetepan nah sekarang terakhir ini kamu punya pilihan terakhir buku apa laptop untuk menjang kuliah laptop pak oke buku buku oke saya akan belikan buku seharga laptop kamu dapat laptop kamu akan dapat buku seharga laptop dan kamu boleh pilih bukunya apa saja baik dari dalam maupun luar negeri saya akan membelikan pelajar yang rajin sehat selalu mudah-mudahan cita-citamu tercapai dan saya doakan kamu sukses semuanya I love you full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau ngasih souvenir dari Jawa Tengah oke ada sepuluh di Jawa Tengah sukses semuanya sanat sanat luar sanat 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 Oke, terakhir, terakhir, terakhir. Sekali lagi boleh teguk tangannya untuk Bapak Ganjar, Pak Lawa. Kita otakkan terima kasih. Bapak Ganjar, terima kasih Pak Ganjar.